Kita beralih ke informasi lainnya, kota Palangkaraya antusias menyambut momen langkah Gerhana Matahari Total. Aneka Karnaval, Tarian Kolosal hingga Salat Gerhana jadi agenda gelaran sambut GMT yang akan dipusatkan di lima titik strategis di kota Palangkaraya. Palangkaraya, Kalimantan Tengah sibuk berbenah. Lima titik strategis dipersiapkan jelang peristiwa alam Gerhana Matahari Total, GMT, yang akan melintasi kota ini. yakni Bukit Tangkling, Jembatan Kahayan, Stadion Tuah Paho, Danau Kereng Bangkirai, dan Sirkuit Sabaru. Di lima titik ini akan disiapkan masing-masing lima teleskop agar para turis dan warga Palangkaraya dapat melihat langsung peristiwa Gerhana Matahari Total. Kita ingin memberikan fasilitas atau pilihan-pilihan kepada masyarakat luar yang akan datang ke Palangkaraya, baik itu dalam rangka kunjungan mereka mengikuti Gerhana Total Matahari itu maupun mereka ada kunjungan pun yang lain. Sementara Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah secara khusus akan menggelar sholat Gerhana yang dipusatkan di Masjid Raya Darussalam bersama umat muslim Palangkaraya. Tak lupa, satu buah teleskop dan kacamata khusus disiapkan di tempat ini. Memantau itu sebelum sholat Gerhana sudah kita pantau, jadi Gerhana kalau tidak salah itu jam 6.23, itu sudah mulai Gerhana. Jadi kita melaksanakan sholat Gerhana Matahari itu mulai jam 6.30. Pemerintah Kota Palangkaraya berharap gelaran ini mampu hadirkan 2.000 turis lokal maupun asing. Pemkot juga menggandeng BMKG serta pawang hujan agar gelaran tanggal 9 Maret mendatang berlangsung sukses. Tim Liputan melaporkan untuk NET.